Hehehe, make-nya saya ikut grogih Pak. Hei, izin melanjutkan. Jadi terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta TAPERA, baik itu pekerja pederima upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu, bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya. Masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kemampuan gunian dengan harga yang terjangkau, dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi, seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5, atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen by MPR, kelas menengah, maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian TAPERA hadir, sesuai amanah Undang-Undang No. 4 2016 tentang TAPERA, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Nah, jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi, ya. Berdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya. Jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya. Kalau, ya, memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11 persen, ya. Nah, kalau KPR TAPERA, itu hanya 2,1 juta per bulan. Itu sudah termasuk tabungan. Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur. Ya, jadi seringnya langsung dengan menjanjian KPR TAPERA, dia nabung setahun, ngajukan KPR, itu meningkatkan bangability dari peserta. Cukup dengan melihat dari trek rokatnya dia nabung selama setahun. Ya, ya, itu manfaat kedua. Ya, dan kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial yang dapat digunakan, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Ya, kemudian masih ditambah lagi, di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur, 2,1 juta lagi ngangsur dan pes tabungannya. Peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial, itu udah angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 dah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Ya, untuk itu, ya, untuk peserta ASN, juga kami harapkan di forum ini, ya, ya, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website TAPERA, atau www.tapera.id. Itu barangkali terkait kemanfaatan. Bicara mengenai siapa saja peserta TAPERA ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik, Pak. Siapa saja pesertanya, majib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iuran seperti apa, pengolahan dana, dan juga penyalurannya, serta tadi kami sudah melihat simulasi, silakan, Pak, dijelaskan. Baik, terkait, siapa saja yang wajib menjadi peserta? Wajib atau enggak, kan, itu pertanyaannya, ya. Kalau melihat sustansi Undang-Undang No. 4 2016 tentang TAPERA, ya, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum, tidak wajib menjadi peserta TAPERA. Oleh karena itu, dalam memberhitungkan target kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking, ya, kepesertaan ke beberapa langkah eksisting, seperti PT TASPEN, untuk Okalster ASN, kemudian BPJSTK, untuk segmen swasta, dan pekerja mandiri. itu dulu barangkali, ya, terhadap kepesertaan, ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan, juga isu yang beredar, Pak, bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari TAPERA, namun diwajibkan untuk bayar duran? Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan, dan apa manfaatnya? Nah, ini, ini juga konsepsi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Tadi, Bapak Kepala Staf Kepresiden sudah menyampaikan, kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Ya, saat ini, di angka 9,95 juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan, ya, menyediakan kurang lebih 250 ribu rumah. Ya, pertumbuhan deman setiap tahun, ini data statistik juga, 700 ribu sampai 800 ribu keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi, kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat-sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan nyuran, nabung. Konsepnya adalah nabung yang sudah punya rumah, ya, dari hasil pemupukan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPN bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling rendah dari bunga komersial. Saat ini 5 persen. Ya, nanti perlu ada kasihan lebih lanjut. Jadi, kenapa harus ikut nabung? Ya, tadi prinsip gotong-royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Semua membaut. Nah, kalau itu bisa dikonstruksikan dalam undang-undang ketaperan, ini kan sangat mulia sebenarnya. Operasionalnya di PP25 dan PP21 yang sebenarnya sustansinya bukan menyangkut perubahan PP25, tapi menjadi heboh seperti saat ini. Itu kan indah sekali. Maka leverage kemampuan gotong-royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan dalam rangka ngejar kesenjangan kewinan rumah tadi akan semakin bisa terkejar. Itu mbak, kalau nggak ada. Ya, baik. Saya akan bergeser ke... Terima kasih.